Lantik Raja Kailolo, Penjabat Bupati Harap Ali Ohorela Bawa Perubahan Muhammad Ali Ohorela resmi dilantik menjadi Raja Negeri Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, periode 2023-2029 pada Sabtu 18 Maret. Pelantikan Ali Ohorela oleh Camat Pulau Haruku, Muhammad Ali Latukonsina, mewakili Penjabat Bupati Muhammad Marasabesi berdasarkan Surat Keputusan atau SK No. 141 tahun 2023 tentang pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Kailolo. Penjabat Bupati Muhammad Marasabesi dalam amanahnya menaruh harapan besar atas dilantiknya Ali Ohorela sebagai Raja Negeri Kailolo. Dikatakan harapan utama yang harus dijalankan adalah memberantas peredaran narkoba oleh generasi muda di Kailolo bertujuan agar generasi muda di negeri itu tidak terjebak dalam pergaulan bebas terutama narkoba. Selain itu, generasi muda Kailolo juga diharapkan mampu diarahkan untuk segera meninggalkan sifat yang cenderung mengandalkan otot sekaligus mengembalikan penilaian positif publik kalau generasi Kailolo adalah generasi yang memiliki wawasan luas serta unggul. Raja Negeri Kailolo Ali Ohorela menyatakan siap membangun Negeri Kailolo lebih baik ke depan beberapa saran juga dan juga program pembangunan untuk memajukan negeri itu melalui pengembangan keumatan, potensi, ekonomi, melalui bidang pertanian dan perikanan, hingga infrastruktur pembangunan. Merespon permintaan penjabat bupati untuk memerangi peredaran narkoba, Ohorela optimistis dapat mengajak generasi muda di negeri Kailolo untuk tidak terlibat dalam kasus narkotika. Diakui untuk membasmi barang haram itu tentu tidaklah mudah, butuh dukungan seluruh pihak, terutama warganya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana secara beta menterayakan masyarakat, terutama di bidang kehidupan yang keduaannya bagian pertanian, lalu berikutnya insyaallah membangunan. Merespon dengan himbawan itu insyaallah secara perlahan-perlahan saya bisa basmikan, diketahui M. Ali Ohorela dilantik sebagai Raja Negeri Kailolo menggantikan Raja sebelumnya Rusdi Marasebesi yang telah berakhir masa jabatannya. Prosesi pelantikan diawali dengan pengukuhan pada rumah pusaka Nurlembe di Dusun 2 Kailolo. Pengukuhan itu dilakukan oleh juru pusaka Nurlembe dan disaksikan langsung juru pusaka Usemahu dan juru pusaka Tuanani. Usai pengukuhan, selanjutnya Ali Ohorela diambil sumpah dan dilantik pada pelataran Baileo Negeri Kailolo. Pelantikan Ali Ohorela turut disaksikan warga Kailolo maupun warga negeri tetangga yang tergabung dalam sebutan Hatuhaha yakni Rohomoni, Kabau, Pelau, dan Hulaliu. Tak ketinggalan saudara gandong negeri Kailolo dari negeri Tihulale dan Saleman turut hadir. Jalannya prosesi pengukuhan hingga pelantikan mendapat pengamanan 100 personil TNI Polri terdiri dari personil Polsek Pulau Haruku, Koramil Pulau Haruku, Brimob BKO, dan Disamap Tapolda, Maluku. Terut hadir pada acara pelantikan yakni Sesepu Negeri Kailolo, Lejen TNI Purnawirawan Suwadi Marasabesi, dan Lantamal Sembilan Ambon, Brejen TNI Mayor Set Latukonsina, Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah Herikal Haurisa, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Polisi Raja Arthur Lumongga Simamora, Raja Sekecamatan Pulau Haruku, serta Pimpinan OPD Lingkup Pemkap Maluku Tengah.